Intro Para caleg sekabupaten Banyuwangi dan para simpatisan yang telah semangat untuk memenangkan Demokrat di 2024 ini Kami atas nama Tuan Rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti di dalam kami menyediakan segala sesuatunya kurang memenuhi syarat menurut Panjinengan kami atas nama Sokhi Bulbet mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua DPC Demokrat Kabupaten Banyuwangi yang telah menempatkan acara di tempat kami ini bagi kami merupakan suatu kehormatan yang sangat-sangat berharga karena disini adalah tempat pendidikan mungkin dengan hadirnya Panjinengan Sedaya disini pendidikan di Pondok Pesantren kami tambah maju, tambah lebih baik dan menuju perubahan seperti Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi khususnya dan kami mohon doa kepada Panjinengan semua semoga Pesantren kami ini menjadi lebih baik dan lebih maju lagi karena kerauan Panjinengan Sedaya yang sangat-sangat banyak yang tidak kami duga sama sekali dari awalnya 50 menjadi 100 menjadi beberapa ratus ini kami mohon doanya semoga Pesantren kami pembangunan kami lekas selesai dan Pesantren kami lebih maju lagi anak-anak didik kami semuanya menjadi anak yang mempunyai ilmu yang manfaat barokah dan kami sampaikan kepada ucapan terima kasih kepada semua caleg semangatnya semangatnya terus semangat untuk memenangkan Demokrat di Kabupaten Banyuwangi khususnya dan tingkat nasional pada umumnya di tahun 2024 karena dengan kemenangan Partai Demokrat maka Partai Demokrat akan bisa membentuk perubahan untuk kemaslahatan semua masyarakat ini adalah momen korban Pak momen korban maupun tidak ada sengitnya tidak apa yang bisa membuat kampanye terus bagaimana ini kayaknya suatu sinyal-sinyal atau virusah yang sangat kuat sekali untuk bisa menghantarkan Partai Demokrat kejayaan 2024 nanti ini ini juga saya melaporkan kepada jeningan-jeningan semua bahwa vokal ini sampai hari ini sudah mempunyai 2.916 pengurus Pak yang tersebar sampai ke ranting-ranting desa-desa jeningan vokal di dalamnya ini memuat ada 3 program di sana yang pertama adalah program penguatan ahlus sunnah wal jamaah anahdiah dan NKRI yang kedua adalah penataan administrasi langgar yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi langgar pemberdayaan ekonomi kiai langgar yang mana selama ini kiai kiai langgar yang notabinenya adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita justru malah nasibnya termarginalkan maka dari itu kita hadir di tengah-tengah mereka kita merangkul dengan program-program yang kita tawarkan dan mayoritas dari mereka bisa dikatakan 90% mereka antusias dan dengan sukarela mau bergabung dengan kita dengan Partai Demokrat Tercinta hari ini adalah kita merayakan perayaan hari besar umat islam yaitu idul korban atau idul adha dan kami memang tidak merencanakan jauh-jauh hari karena kita mau bagi-bagi gitu ya karena Pak Yai saya Kiai Kodir ya mengusulkan supaya diadakan di pondok pesantrennya sehingga saya menyetujuin untuk mengadakan acara di tempat ini karena pengusung Anis Ahaya kan tiga partai jadi kita carikan tiga Alhamdulillah ada caleg ya yang saya tawarin ayo bantu bukan mau iuran ini caleg yang benar-benar cinta kepada Demokrat juga caleg baru tapi semangatnya perlu dicontoh yaitu Mbak Yunita jadi memberikan satu sapi Mbak Yunita dan juga dari Ketum memberikan bantuan untuk korban di tempat ini mudah-mudahan acara korban di tempat ini Mbak Berga bagi kemenangan Partai Demokrat khususnya di Banyuwangi katanya tanpa pengorbanan tak ada perubahan dan perbaikan dan hari ini kita Partai Demokrat korban sapi untuk masyarakat dan khususnya di lingkungan pondo pesantren Darul Muttar berita-berita tangan untuk Partai Demokrat manfaat dari seorang caleg seorang kota DPR saya inginkan begitu caleg-caleg kita supaya juga seperti itu melakukan pendidikan politik sehingga kedepannya semua fraksi yang menjadi anggota DPR itu rakyat datang kepadanya karena tahu manfaatnya DPR itu adalah wakil rakyat adalah kulitnya rakyat pegawainya rakyat jongosnya rakyat jadi kita harus siap ketika menjadi anggota DPR Demokrat harus siap menjadi pelayan rakyat yang baik sekarang rakyat butuh kesejahteraan itulah program ke depan Partai Demokrat bagaimana rakyat itu sejahtera percayalah bahwa saya ini mengabdi untuk rakyat saya masuk politik ini untuk menolong rakyat dan Alhamdulillah banyak dukungan khususnya poro kiai ada kiai-kiai yang besar mendukung kami ada kiai-kiai langgar ada ribuan yang mendukung kami mudah-mudahan 2024 Partai Demokrat kemenang bahwa tumit Nabi Ismail yang menghentak bumi itu akan keluar air zam-zam yang sumbernya dan bersumber dari satu sumber yang tidak akan pernah suruh sampai hari akhir yang diminta satu teguh tapi yang diberikan oleh Allah adalah sumber mata air yang bisa diminum oleh orang seluruh dunia sampai hari akhir tidak akan pernah suruh kenapa sebab karena ikhtiarnya Siti Hajar seorang perempuan perempuan ketika terjun di dua politik dia teguh kuat menjaga kehormatan dan martabat bangsanya serta sungguh-sungguh sampai lelah maka yakin pintu rezeki dari seorang pemimpin perempuan yang tangguh yang sungguh-sungguh yang menjaga kesucian dan kehormatan serta martabat bangsanya itulah sumber ekonomi bangsa Indonesia demokrat memberi ruang cukup bagi perempuan untuk tampil di pintas politik memberi kesempatan ini sungguh luar biasa maka mudah-mudahan caleg-caleg dari partai demokrat memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang ibu yang ingin mensejahatakan rakyatnya seperti dia mensejahatakan dan berpikir tentang anaknya salah satu syaratnya demokrasi adalah terbuka luas ruang diskusi ruang perdebatan ruang dialog adu pendapat di demokrat diberi ruang untuk berpendapat setiap orang dikasih panggung untuk berpendapat untuk menyampaikan unat-unatnya dan aspirasinya betapa seorang pemimpin syaratnya mau berkorban mau meluangkan waktu mau menguras tenaganya termasuk hartanya dan seluruh jiwa raganya untuk bangsa dan NKRI Indonesia maka seorang pemimpin yang mau berkorban berarti pemimpin itulah memiliki syarat menurut agama untuk memimpin mengelola dan mesejahterakan rakyat maka kita tidak hanya sekedar masuk di demokrat tidak hanya sekedar masuk menjadi cantik tapi harus diniati mengabdi demi bangsa dan negara mengabdi demi daerah kabupaten banyuang mengabdi demi desa kita mengabdi demi kecamatan kita mengabdi demi daerah yang kita cintai kalau demokrat ini memang berjuang penuh sungguh-sungguh seperti ketuanya yaitu Pak Mekkel dan diikuti oleh seluruh calegnya dan seluruh pendukungnya tidak mustahil demokrat akan menjadi partai pemenang di kabupaten banyuang demokrat 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 jaya 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 ahli wakil presiden